Oke Assalamualaikum, kali ini kita akan membahas seputar pertanyaan di kolom komentar yang pada video kami sebelumnya yaitu pertanyaan mengenai kelangsungan produksi dari Toyota Kijang Innova Diesel Maka dari itu melalui video ini kami sampaikan bahwa pihak PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia mengatakan produksi Kijang Innova Ribbon masih berlangsung dan antren produksinya pun masih berlanjut sampai dengan saat ini Kemudian lanjut kita update Innova Ribbon 2400cc tipe G Automatic Diesel tahun 2023 warna da grey metallic yang merupakan salah satu pilihan warna yang paling diminati Untuk informasi harga dan pemesanan silahkan cek pada deskripsi video ini atau hubungi nomor telepon di bawah ini Pertama-tama kita bahas tampilan eksteriornya terlebih dahulu Ini dia headlamp depan, mulai dari lampu sen, lampu senja, lampu dekat dan lampu jauh Semuanya pakai bawah lamp halogen multi reflektor Seperti ini contoh nyala lampunya ketika mesin dinyalakan Pada tepian headlampnya ada list krum yang mengkilat, mengelilingi, kemudian menyambung ke atasnya Terus mengelilingi sampai ke bagian depan atau bagian pinggiran grill Ini dia menyambung Pada bagian bawah bumper ini cover lampu sen di cek warna hitam daft Ini dia lampu sennya pakai halogen multi reflektor Dan ini fog lampnya tempatnya di bagian bawah grill Fog lampnya juga masih pakai bawah lamp halogen Pada bagian tengah grillnya terdapat logo Toyota model Ellipse Dan ini desain grillnya dengan desain garis horizontal yang lebar Pada tepian bawah grillnya dikelilingi oleh list krum Kemudian ini bumper depan bagian bawah dicat sewarna dengan bodi Desain bumper depannya menyatu dengan fog lamp kiri dan kanan Kemudian ini kita lihat lekukan desain kap mesinnya pada sisi kiri dan kanan Menjadikan tampilan kap mesinnya semakin berotot Dan inilah tampilan bagian depannya secara keseluruhan Kemudian kita bergeser ke bagian samping Kita lihat pada bagian sampingnya Pada bagian kaki-kakinya Menggunakan velg ring 16 two-tone misining Profil band 205.65 Serta sistem pengiriman depan sudah cakram Sudah ada mudguard atau alas lumpur Cover spion dicat sewarna dengan bodi Dan ini ada lampu sennya yang sudah LED Handle pintu baris pertama sudah model tarik dan dicat sewarna dengan bodi Sudah disematkan talang air pada baris pertama dan baris kedua Pada tepian kacanya ini ada list atau ornamen warna hitam dove Handle pintu baris kedua juga sudah model tarik dan dicat sewarna dengan bodi Tutup tanggiban bakar Posisinya berada di sebelah kiri Dan ini pada roda belakangnya Menggunakan velg ring 16 two-tone misining Profil band 205.65 Sistem pengiriman belakang Pakai tromol Pada roda belakang ini juga sudah disertai mudguard atau alas lumpur Kemudian lanjut kita lihat interior pada bagian belakangnya Ini ya pada lampu belakang Mulai dari lampu mundur Lampu rem Dan di bawahnya ini lampu sen Semuanya masih pakai bohlam halogen Pada sudut kiri pintu bagasi belakangnya ini ada emblem bertuliskan Innova Pada bagian tengah pintu bagasi belakang ini ada logo Toyota model Ellipse Dan ini wiper belakangnya Pada bagian bawah logo Toyota ini ada kamera belakang atau kamera mundur Pada sudut kanan pintu bagasi belakang ada emblem bertuliskan Kijang 2,4 tipe G Dan ini tampilan bumper bagian belakangnya dengan sensor belakang 4 titik Pada bagian atasnya ini ada roof spoiler Highmont stop lamp Dan ini antena sakpin Ini adalah tampilan bagian belakangnya secara keseluruhan Selanjutnya kita akan bahas bagian interiornya Sebelum kita melanjutkan ke bagian interior Untuk informasi harga dan pemesanan Silahkan cek pada deskripsi video ini Atau hubungi nomor telepon di bawah ini Ini dia tampilan interiornya Didominasi oleh warna hitam Kisi-kisi AC Posisi driver Ini cup holder model tarik Seperti ini cup holdernya Tombol security system Tuas cup mesin dan tuas buka tutup tangki bahan bakar Pedal gas, pedal rim dan footrest Mari kita coba untuk masuk ke dalamnya Ini dia tampilan kemudi atau setirnya Pada sisi sebelah kanan ini Ada ornament silver Dan ini tombol pengaturan MID Tuas headlamp Itu colokan kunci kontaknya Pada bagian tengah ini ada logo Toyota model ellipse Dan airbag Ini ada ornament warna silver Pada sisi sebelah kiri Ini ada ornament silver juga selilingnya Tombol-tombol audio steering suite Tuas wiper Dan inilah tampilan setir atau kemudinya Setara keseluruhan Dan ini tampilan MID nya Kisi-kisi AC bagian tengah Head unit 8 inch Kemudian ini tampilan kamera belakangnya Atau kamera mundur Pada head unit Knop puter-puteran pengaturan AC analog Dan ini tombol-tombol mode berkendara Eco mode, power mode Dan sebelah kanan itu tombol vehicle stability control Di bagian bawah itu ada power outlet Dan ini laci penyimpanan terbuka Tuas transmisi automatic Rem tangan masih model tarik Cup holder Dan ini console box Dan ini kisi AC penumpang depan Ini dashboardnya Ini juga gisi AC penumpang depan Bagian ujung Laci pada dashboardnya ada dua layer Ini bagian atas Dan ini di bagian bawahnya Laci bagian bawahnya Dashboard atasnya Bahan standar plastik keras Airbag Sun visor pada posisi driver Disertai dengan mirror Kemudian ini spion bagian tengah Tempat penyimpanan kacamata Dan ini lampu interior Sun visor penumpang depan Juga disertai dengan mirror Hand grip Door trimnya bahan plastik keras Door handle warna hitam daft Aram rest of touch Apar atau alat pemadam kebakaran Jok depan bahan fabric Kombinasi warna hitam dan coklat Pada bagian tengahnya Dengan motif honeycomb Dan ini jok untuk posisi driver Juga sama Kombinasi warna hitam dan coklat Pada bagian tengahnya Pada bagian tengahnya ada motif honeycomb Pengaturan jok masih manual Ini pengaturan untuk sandaran Dan ini untuk Dudukan bawah Dan ini untuk maju mundurnya Speaker Door trim bahan standar plastik keras Door handle warna hitam daft Pengaturan kaca spion Power window dan power door lock Aram rest soft touch warna coklat Laci penyimpanan bagian bawah Dengan bahan plastik keras Kemudian kita lanjut Untuk melihat interior pada baris kedua Interior baris kedua Juga didominasi oleh warna hitam Mari kita coba untuk masuk ke dalamnya Ini ada seat back pocket Ini ada gantungan Maksimal 4 kg Serta ini ada pegangan Dan di bawahnya ada power outlet Dan ini juga ada gantungan Maksimal 4 kg Dan seat back pocket Kisi-kisi AC pada baris kedua Dan ini tuas pengaturannya Ini lampu interior Hand grip Door trim bahan standar plastik keras Door handle warna hitam daft Ini arm rest soft touch Dan ini kondisi jog pada baris keduanya Kombinasi warna hitam dan coklat Dengan 3 headrest Pada bagian tengahnya Dengan motif honeycomb Door trim pada pintu baris kedua juga sama Ini bahan standar plastik keras Door handle warna hitam daft Ini tuas power window Arm rest soft touch warna coklat Dan di bawahnya ini adalah Cip penyimpanan Bahan plastik keras Kemudian lanjut Kita lihat interior Pada bagasi belakang Kita buka saja bagasi belakangnya Seperti ini Ini dia tampilan interior Pada bagian belakang Pada sisi sebelah kiri Ini ada tempat penyimpanan toolkit Berupa kunci roda dan dongkrak Dan headrest ini juga bisa kita tempatkan Pada posisi penyimpanan toolkit Seperti ini Bisa kita gantungkan Atau bisa kita letakkan pada posisinya ini Nah ini dia di bagian tengah Ini ada posisi headrest Kemudian terakhir Kita lihat bagian dapur pacu Atau mesinnya Sebelum kita membahas Bagian mesinnya Untuk informasi harga Dan pemesanan Silahkan cek pada deskripsi video ini Atau hubungi nomor telepon Di bawah ini Langsung saja Kita bu Angkat tuas Pembuka kap mesin Lalu kita angkat Kap mesinnya Seperti ini Ini dia tampilan mesinnya Mesin 2400 cc Dengan kode 2GD Yang mampu menghasilkan tenaga 149 PS Dan torsi maksimalnya 35 Nm Dan ini modul ABS nya Pada sisi sebelah kiri Itu dia Pada ruang mesin Sudah dicat Pada kap mesin Juga sudah dicat Dan sudah diberi peredam Inilah dia tampilan Mesinnya secara keseluruhan Maka demikianlah Informasi kami kali ini Mengenai penawaran Toyota Gijang Innova Diesel 2400 cc Tipe G Automatic Diesel Sampai jumpa pada penawaran Kami selanjutnya Terima kasih telah menontonenya Dengan aumentar Sampai jumpa pada penawaran